Halo Sobat GSM, di video kali ini, GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Vivo, yakni Vivo Y55S 5G. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Vivo Y55S 5G yang akan datang telah diganggu dengan rumor dan bocoran untuk sementara waktu. Apakah itu bocoran render atau bocoran spesifikasi keseluruhan melalui daftar Tena? Sebelum hari ini, pabrikan ponsel Cina secara resmi mengumumkan Vivo Y55S di situsnya. Daftar di situs web mereka mengkompirmasi spesifikasi dan desain ponsel yang bocor, tetapi tidak mengisyarankan tanggal di mana perangkat tersebut benar-benar akan memasuki pasar Cina. Y55S 5G adalah perangkat pertama dari Vivo yang membawa baterai 6000 mAh yang sangat besar. Selain itu, mari kita lihat fitur apa yang dikemas dalam perangkat ini. Vivo Y55S memiliki dimensi 163,87 x 75,33 x 9,17 mm. Dan berat 199 gram. Ini memiliki layar panel LCD berukuran 6,58 inci dengan poni tetesan air mata yang menawarkan resolusi Full HD+. Layar juga menampilkan bezel yang mencolok dan dagu yang moderat. Di bagian belakang, kita dapat melihat rumah dual kamera persegi panjang dengan lampu LED Flash dan branding Vivo, yang hadir di sisi kiri bawah panel belakang. Di bagian belakang ponsel, terdapat lensa utama 50MP dengan bukaan f1.8 dan sensor kedua 2MP dengan bukaan f2.4 untuk bidikan makro. Kurangnya kamera portrait dan lensa ultrawide agak dikompensasi oleh perangkat Luna AI. Vivo Y55S ditenagai oleh Dimensity 700, ditambah dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB. Seperti yang disebutkan di atas, perangkat ini memiliki baterai 6000 mAh yang besar yang mendukung pengisian cepat 18W. Ponsel ini memiliki sistem operasi Android 11 yang sudah diinstal sebelumnya, dengan antarmuka Original S 1.0 di atasnya. Konektivitas yang disebutkan dalam daftar perangkat termasuk dukungan SIM ganda, Wi-Fi, Bluetooth, port USB-C, dan jack audio 3.5mm. Ini juga dilengkapi dengan pemindahan CD jari yang menghadap ke samping. Y55S akan tersedia di China dalam 3 warna, yaitu Keramik Black, Mirror Lake Blue, dan Cherry Pink Meteor. Meskipun harga perangkat belum diumumkan, menurut GSM Arena, ponsel akan tersedia dalam harga Rp 1.699.000 atau sekitar Rp 3.8.000.000 di pasar Cina. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.